Halo teman-teman, Selamat datang di channel Geostones, tempat kita belajar gemologi dengan gaya. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang berbagai mineral logam yang menarik dan penting dalam dunia geologi. Mulai dari pirit yang sering disebut emas bodoh, hingga Campo del Hielo yang legendaris. Yuk, kita mulai! Pertama, kita punya pirit. Sering dikenal dengan julukan, emas bodoh, karena penampilannya yang mirip emas. Mineral ini ditemukan dalam bentuk kristal kubik berkilau keemasan. Walaupun tampilannya mirip emas, jangan tertipu, pirit tidak dapat digunakan sebagai logam mulia. Meskipun begitu, pirit sangat penting dalam industri, seperti untuk produksi sulfur dan asam sulfur. Selanjutnya ada hematit, mineral oksida besi. Hematit sering ditemukan dalam warna abu-abu metal atau merah, dan sering digunakan sebagai sumber utama biji besi. Di dunia kolektor, hematit juga terkenal dengan kilau metaliknya yang memukau. Hematit juga sering digunakan dalam pengobatan tradisional, dan dipercaya memiliki sifat penyembuhan. Sama seperti hematit, magnetit adalah mineral besi, tapi dengan sedikit perbedaan penting. Magnetit memiliki daya tarik magnet, yang membuatnya sangat khas. Mineral ini adalah salah satu sumber utama biji besi yang digunakan untuk produksi baja. Magnetit juga ditemukan di alam dalam bentuk kristal hitam atau abu-abu. Berikutnya ada markasit, yang meski mirip dengan pirit, memiliki struktur kristal yang berbeda. Markasit kristalnya lebih rapuh dan bisa mengoksidasi lebih cepat, menghasilkan warna yang lebih gelap. Dalam industri, markasit digunakan dalam pembuatan bahan kimia dan sering ditemukan dalam batu bara. Berikutnya adalah goet hit. Goet hit sering ditemukan di tanah atau batu bara, dan memiliki warna coklat, kuning, atau bahkan hijau-kehijauan. Goet hit adalah salah satu biji besi yang sangat penting dalam industri ekstraksi besi. Koper atau tembaga adalah salah satu logam pertama yang digunakan oleh manusia dalam sejarah peradaban. Tembaga murni memiliki warna merah-kemerahan yang khas dan sifat konduktivitas listrik yang sangat baik. Tembaga digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari kabel listrik hingga peralatan elektronik. Selanjutnya ada chalcopirit, mineral tembaga yang sering ditemukan dengan warna kuning keemasan atau hijau kebiruan. Chalcopirit adalah salah satu sumber utama tembaga dalam industri tambang. Biasanya mineral ini ditemukan dalam formasi batuan vulkanik. Bornit atau lebih dikenal dengan julukan peacock ore adalah mineral tembaga yang memiliki warna metalik berkilau dengan spektrum warna yang bervariasi mulai dari ungu, biru, hingga merah. Bornit mengandung tembaga dan besi. Mineral ini biasanya ditemukan di tambang tembaga dan menjadi bahan baku utama dalam industri logam. Berikutnya ada galena, mineral utama biji timbal. Galena berwarna abu-abu hingga hitam dan sering ditemukan dalam bentuk kristal kubik. Selain timbal, galena juga mengandung sedikit perak yang sering diekstraksi sebagai produk sampingan. Spalerit adalah mineral utama biji seng. Mineral ini memiliki kilauan seperti kaca dan sering ditemukan dalam berbagai warna, termasuk kuning, coklat, merah, dan hitam. Spalerit adalah sumber utama seng yang digunakan dalam pembuatan logam dan galvanisasi. Terakhir, kita punya Campo del Hielo yang bukan mineral biasa, melainkan meteorit besi yang jatuh di Argentina sekitar 4.000 tahun yang lalu. Campo del Hielo mengandung sejumlah besar nikel dan besi dan menjadi bahan yang sangat berharga bagi kolektor meteorit. Batu ini memiliki sejarah panjang dalam budaya lokal dan ilmuwan menganggapnya sebagai salah satu meteorit terbesar yang pernah ditemukan. Dan itulah pembahasan tentang beberapa mineral logam yang penting dalam dunia geologi. Dari pirit yang berkilau seperti emas, hingga Campo del Hielo yang datang dari langit. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar dunia mineral dan demologi. Sampai jumpa di video berikutnya di Geostones. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di Geostones.